Dua bobotoh meninggal dunia, Ritwan Kamil tidak ada sepak bola yang lebih berharga daripada nyawa manusia. Gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil menyampaikan ucapan duka cita mendalam terkait meninggalnya dua orang supporter Persib di Stadion GBLA pada Jumat 17 Juni 2022. Ucapan duka itu diunggah Ritwan Kamil di akun Instagram pribadinya, menurut pria yang akrab di sapa Kang Emil itu bahwa tidak ada sepak bola yang lebih berharga dibanding nyawa manusia. Di tengah kebahagiaan bobotoh atas kemenangan tersebut, terselip sebuah berita duka, tulis caption yang diunggah Ritwan Kamil. Tidak ada sepak bola yang lebih berharga daripada nyawa manusia. Semoga, Alarmarhum Sopian Yusuf dan Ahmad Solihin diterima segala amal perbuatannya di dunia dan ditempatkan di tempat terbaiknya. Semoga tidak ada kejadian serupa yang kembali terjadi di tanah air tercinta. Sementara itu, dari keterangan pihak kepolisian, Polrestabes Bandung, penyebab meninggalnya dua bobotoh ini disebabkan antrean penonton yang membludak saat ingin masuk ke stadion. Dugaannya itu adalah tidak sabar ingin masuk, terburu-buru. Padahal sudah diimbau agar antri dan antreannya juga sudah ada, kata Aswin. Kabit Humas Polda Jawa Barat Kombespol, Ibrahim Tomboh mencatat ada sebanyak delapan pintu akses masuk ke stadion yang jebual karena masa yang membludak. Adapun, stadion GBLA dapat menampung penonton totalnya sebanyak 38 ribu. Namun, Ibrahim memperkirakan masa yang hadir ke area tersebut diprediksi mencapai 40-45 ribuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!